Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini saya merasa saya harus terlibat di dalam pelayanan, karena tidak hanya bisa diam sendiri saja, artinya itu dulunya saya tidak merasa bahwa tidak mau mengikut pil pelayanan-pelayanan karena saya rasa itu tidak penting, tapi setelah saya ikut KUL, saya harus ikut melayani, karena disitu kita belajar untuk saling ngasih satu dengan yang lain, dan istri saya juga dengan ibadah KUL ini akhirnya di ikut pelayanan, menjadi single di gereja, jadi memang saya merasa bahwa di dalam komunitas KUL ini adalah suatu komunitas yang begitu luar biasa, dan saya percaya bahwa kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan oleh teman-teman dan saya sendiri secara berbadi, itu tidak akan bocor atau tidak akan keluar kemana-mana, karena itu merupakan badan yang merupakan suatu kapasitas kita sendiri, agar kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, dan kita akan didoakan oleh teman-teman KUL, dan itu saya rasakan, sehingga ada perubahan-perubahan yang begitu luar biasa, yang luar biasa sekali dalam komunitas KUL ini. Jadi saya mau kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang belum ikuti KUL, ayo ikut KUL. Karena saya percaya di dalam komunitas KUL ini adalah komunitas yang kita belajar untuk saling mengasihi, terutama untuk kita belajar sharing firman Tuhan. Saya percaya kalau kita ikut-ikut, berkat-berkat Tuhan, kasih akan berlimpah-limpah atas kita, dan itu harus terutama yang menjadi keinginan dalam hati kita, itu tidak bisa disuruh-suruh, tapi harus dalam keinginan kita. Karena dulu saya juga mencari, dan saya juga merasakan bahwa hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya mendapatkan komunitas KUL ini. Artinya, bukannya kita disuruh-suruh, tapi karena ada keinginan hati kita. Jadi yang penting kita harus mau belajar, dan kita mau mengerti apa sih keinginan Tuhan, apa sih firman Tuhan itu. Jadi dengan ada komunitas KUL ini, dan yang merupakan komunitas kecil, yang mungkin lebih komunitatif satu dengan yang lain, sehingga kita bisa saling sharingkan firman Tuhan sesuai dengan apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara-saudara, ayo kita ikut KUL, bisa menghubungi langsung gereja yang Bapak Ibu beribadah, atau kepada pelayan-pelayan jemaat yang ada di gereja, untuk dapat mendaftarkan KUL di mana tempat Bapak Ibu tinggal. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Oke .... Terima kasih.